Would scotch be possible? No, it sounds great! Film ini berkisah tentang seorang pelajar SMA tingkat akhir bernama Todd yang bercita-cita ingin melanjutkan kuliah di universitas ternama di Amerika yaitu Universitas Harvard. Todd mempunyai dua orang sahabat, yang pertama seorang gadis cantik bernama Kristen yang sekaligus menjadi pacarnya, dan seorang sahabat satu lagi yang bertubuh bongsor bernama Paul. Namun pemuda ini mempunyai masalah dengan mata pelajaran matematika. Ia merasa kurang mampu dan tidak percaya diri dengan kemampuannya. Hal itu bisa dilihat dari hasil ulangannya yang selalu jelek di bawah rata-rata. Guru matematikanya adalah seorang laki-laki parubaya bernama Mr. Muller. Muller dikenal sebagai seorang guru killer yang sangat keras dan mengerikan dalam memberikan pelajaran. Masalah mulai muncul ketika ia mengetahui untuk bisa masuk Harvard, Todd memerlukan surat rekomendasi dari gurunya ini. I will be recommend you for Harvard. What? Todd merasa tertekan dan seringkali menyendiri untuk belajar matematika, hingga dia punya rencana untuk mencari guru privat matematika. Di saat dia sedang menyendiri di tepi danau yang sepi, Todd melihat seorang perempuan dewasa yang menarik perhatiannya. Todd ingin menggodanya, tapi tiba-tiba wanita itu sudah menghilang saja. Suatu malam, Todd datang ke sebuah pesta bersama pacarnya dan sahabatnya Paul. Todd dan pacarnya mojok menjauh dari keramaian. Kemersiaan itu membuat Todd bergairah dan mengeluarkan sebungkus karet pengaman sebagai kode untuk berlanjut ke tahap selanjutnya. Ternyata hal ini malah membuat Kirsten marah dan tersinggung, sehingga mulai saat itu hubungan mereka menjadi renggang. Akhirnya tanpa Kirsten, Todd pulang sendiri dari pesta itu bersama Paul yang mengendari sebuah mobil. Di pinggir jalan, Todd melihat ada sebuah mobil mogok yang ternyata mobil itu punya wanita yang pernah dilihatnya di tepi danau. Todd berserta temannya pun berhenti dan hendak menolong wanita itu. Karena mobilnya mogok, wanita itu pun menumpang mobil Todd untuk mencari mobil Derek. Perkenalan pun terjadi di antara Todd dan wanita itu yang ternyata bernama Vicky. Sebelum pulang, mereka mampir dulu di sebuah warung untuk makan es grim. Ketika lagi bayar di kasir, Vicky mengaku kalau dia adalah seorang sarjana matematik lulusan Universitas Vermont. Todd pun langsung berpikir kalau Vicky itu pasti jago matematika. Pucuk di cinta ulang pun tiba. Tanpa pikir panjang, Todd meminta kepada Vicky untuk mau menjadi guru privat matematikanya. Vicky pun menyanggupinya. Di waktu yang telah ditentukan, Vicky datang ke rumah Todd untuk mengajari privat matematika. Ayah Todd yang melihat penampilan Vicky yang cantik dan seksoi itu tidak percaya Vicky bisa mengajar matematika. Ayah Todd pun akhirnya mengetes kemampuan si Vicky karena ia merasa curiga. Dan ternyata memang benar guys, si Vicky ini memang jago matematika. Akhirnya orang tua Todd mempersilahkan Vicky untuk memberikan kursus matematika kepada Todd. Baru sekali belajar aja, Todd sudah mengalami peningkatan dalam nilai tes matematikanya. Hal ini membuatnya semakin semangat dan meminta Vicky untuk lebih sering datang ke rumahnya memberikan kursus. Bahkan, Todd sampai ngebelain gak datang di acara makan malam bersama pacarnya dan sahabatnya. Ada yang salah? Oh, saya tidak bisa mencari. Saya harus terus mencari, Anda tahu. Vicky masuk ke kamar Todd dan ia melihat dan mengagumi gambar-gambar kartun yang dibuat oleh Todd. Ya, Todd memang punya hobi menggambar kartun kalau sedang iseng. Setelah belajar matematik, Todd mengajak Vicky makan malam di warung di mana ia seharusnya ngumpul bersama teman-temannya. Sampai di sana, Paul memperkenalkan Vicky ke Kristen sebagai guru kursus matematikanya Todd. Oh, jadi cewek seksoy ini yang membuat Todd begitu dingin sama gue akhir-akhir ini, kira Kristen. Kristen pun merasa cemburu langsung pergi meninggalkan mereka. Todd berusaha menjelaskan kalau dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Vicky. Tapi, sia-sia, bro. Hal ini membuat Todd semakin lengket dengan Vicky. Hingga akhirnya pada suatu siang gantian Todd yang menyambangi tempat kerja Vicky. Ternyata Vicky senang beraktivitas di sebuah bangunan seperti garasi di mana ia membuat berbagai macam karya seni. Kini Todd yang kagum akan hasil karya seni Vicky. Vicky yang melihat Todd adalah seorang pecinta seni bertanya mengapa Todd mau bersusah payah masuk Harvard sedangkan itu bukan passionnya. Todd malah mengajak Vicky bercengkrama membuat Vicky memberikan pelajaran selain matematika kepada Todd yaitu pelajaran mantap-mantap. Sebelum pulang ke rumah Todd menceritakan kepada Paul apa yang telah dia lakukan bersama Vicky. Paul menganggap Todd sudah gila karena hari sudah malam Todd bergeras pulang tapi ternyata Kisten ada di balik pintu mendengar semua pengakuan itu wah hancur-hancur di hati Kisten. Kesokan harinya di kantin sekolah Todd berusaha mendekati Kisten tapi Kisten menghindar. Todd yang bingung bertanya kepada Kisten mengapa ia bersikap seperti itu. Kisten menjawab kalau ia sudah tahu kalau Todd telah mengiduri guru matematikanya. Todd marah kepada Paul kenapa ia memberitahu Kisten. Paul berkata kalau Kisten sebenarnya ada di dalam rumah ketika itu. Todd marah kenapa Paul tidak memberitahu ada Kisten dan akhirnya mereka saling bertengkar. Tapi tiba-tiba datang Mr. Muller. Muller bilang kalau mau berklaim ayo di luar saja. Mereka pun akhirnya keluar gedung. Tapi tiba-tiba di depan halaman mereka melihat mobil korvet biru yang dikendarai Vicky pada malam itu. Todd merasa shock ketika Muller naik dan mengendarai mobil itu. Saat itu juga Todd baru tahu kalau Vicky adalah istri gurunya. Todd pun segera menemui Vicky. Todd heran kenapa Vicky tidak memberitahu kalau guru matematikanya yang kilat itu adalah suaminya. Tapi tiba-tiba Muller datang. Todd langsung ngibrit ngumpet. Dan beruntung kali ini gak ketahuan guys. Tapi keesokan harinya Mr. Muller membuat Todd kaget. Ia menemukan buku catatan Todd berada di rumahnya. Tapi Mr. Muller tidak merasa curiga dan ia malah merasa senang sekarang Todd sudah bisa mendapat nilai hasil tes 98 dan ia akan memberikan surat rekomendasi untuk Todd ke Harvard. Di kelas kembali Muller mengajar murid-muridnya dengan keras. Todd mengatakan kalau Mr. Muller tidak pantas melakukan hal itu kepada para murid seperti yang memperlakukan istrinya Vicky. Mendengar hal itu Muller langsung bisa menebak kalau Todd sudah selingkuh dengan istrinya. Bagai tersambar petir di siang bolong Todd tidak bisa berkata apa-apa selain dia mengakuinya. Mr. Muller lalu langsung melabrak istrinya. Todd juga menyusul untuk menjegah terjadinya sesuatu pada Vicky. Muller menganggap Todd hanya memperalat istrinya untuk mendapatkan surat rekomendasi darinya. Muller yang emosi memukul Todd. Karena kejadian itu Vicky memutuskan untuk pindah ke New York. Sebelum berpisah ia memberikan surat rekomendasi yang diinginkan oleh Todd. Todd pun langsung teringat kalau ada wawancara untuk masuk Harvard satu jam lagi. Dengan terburu-buru Todd menghadiri wawancara itu dengan wajah yang masih lebam. Wanita yang memuawancarai Todd mengatakan kalau resume Todd bagus tapi ia melihat kalau Todd tidak cucok untuk masuk Harvard. Ia menanyakan apa motivasi Todd untuk masuk Harvard. Todd mengatakan kalau ia sudah merencanakan ini dengan ayahnya sejak lama karena Harvard adalah universitas yang top dan bergensi. Akhirnya Todd keluar dari ruang wawancara dengan tubuh lemas. Ia membuka surat rekomendasi dari Vicky yang tidak ia berikan saat wawancara. Ternyata isinya Todd pulang ke rumah. Orang tuanya langsung menanyakan wajahnya dan hasil wawancaranya. Todd berkata kalau ia tidak ingin masuk Harvard dan ingin masuk sekolah seni saja. Kenapa kamu tidak mengatakan dari awal tanya bapaknya. Lalu Todd pun berkata karena saya pun baru menyadarinya hari ini. Ayahnya yang kecewa akhirnya tetap menghargai keputusan Todd. Akhirnya Todd kembali menemui sahabatnya Paul dan Kiston. Todd mengungkapkan kegagalannya masuk Harvard dan ingin masuk sekolah seni saja. dia pun meminta maaf telah menyakiti hati Kiston. Akhirnya mereka bertiga pun berkumpul kembali saling mengungkapkan kembali rencana hidup mereka yang lebih realistis dan sesuai dengan passion mereka. Sampai disini saja ceritanya ya guys. Semoga ada hikmah yang dapat diambil. Thank you.